Intro Shalom adik-adik, selamat hari minggu Bagaimana kabarnya nih adik-adik? Semoga adik-adik semua terus sehat dan semangat ya Hmm, hari ini hari apa ya adik-adik? Oh iya, hari ini kan hari minggu Berarti waktunya kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama Yuk adik-adik, kita semangat untuk mengikuti ibadah anak hari ini Eh, tapi sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama duduk yang manis Dan kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah anak hari ini Selamat beribadah adik-adik Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi teman-teman Kita bertemu lagi dalam ibadah anak GKI Nagel Sebelum memulai ibadah, hari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Jika tiba-tiba di daya Allah sampai akhir Tuhan Yesus, amin Teman-teman, ayo sekarang kita menyanyi lagu I Love You Jesus I Love You Jesus Deep down in my heart Think about deep, deep, down, down Deep down in my heart Think about deep, deep, down, down Deep down in my heart Think about deep, deep, down, down Think about deep, down, 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 down And deep down in my heart Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep, down, down, deep down in my heart, think about deep, deep, down, down, deep down in my heart, deep down in my heart. I love you, Jesus. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows that you'll be better. Good is what he's not gonna say. Hey, you better watch out, better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows that you'll be better. Good is what he's not gonna say. Hey, you better watch out, better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Hi, adik-adik. Shalom. Wah, kakak baru memakai hand sanitizer. Sekarang kita harus sering membersihkan tangan kita. Bahkan mencucinya dengan sabun. Mengapa? Supaya tidak ada virus atau kuman atau kotoran di tangan kita. Khususnya ketika kita akan makan. Wah, tangan kita harus benar-benar bersih supaya kita tidak sakit. Oh, soal kebersihan diri, kakak jadi ingat pada zaman Tuhan Yesus orang pada waktu itu mereka menjaga kebersihan diri ketika mereka mau beribadah kepada Tuhan. Sudahkah kalian mandi hari ini? Membersihkan gigi? Wah, untuk menghadap Tuhan orang harus benar-benar bersih waktu itu. Mereka bukan hanya mandi tapi mereka juga membersihkan pakaian mereka. Karena bila mereka tidak bersih, wah, mereka bisa mati berhadapan dengan Tuhan yang maha kudus itu. Bahkan pada waktu itu imam yang memimpi ibadah, mereka juga bahkan bukan hanya membersihkan diri, membersihkan pakaian. Tapi mereka juga harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Supaya membersihkan dosa mereka. Lalu kemudian baru mereka berhadapan dengan Tuhan yang maha kudus itu. Jika tidak, bukan hanya sakit mereka akan mati. Oh, itu seakan-akan ada jarak aman yang harus dijaga antara Tuhan dan manusia. Tapi adik-adik, bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan ingin dekat kepada manusia. Ingat ketika manusia pertama ada di Taman Eden? Tuhan menyediakan semuanya terlebih dahulu, barulah manusia itu diciptakan. Dan bahkan Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden dan dia memanggil manusia-manusia itu. Tuhan ingin dekat kepada manusia, kepada Adam dan Hawa pada saat itu. Ya, tapi Adam dan Hawa yang takut bertemu dengan Tuhan. Mengapa? Karena mereka sudah berdosa. Mereka sudah melanggar firman Tuhan. Mereka mengambil dan memakan buah yang Tuhan larang. Karena itulah mereka tidak berani mendekat kepada Tuhan. Karena ada dosa. Nah, Tuhan memberikan janji keselamatan pada waktu itu. Bahwa keturunan perempuan itu akan membawa keselamatan. Akan mengalahkan si iblis. Siapa itu? Yang kita peringati kelahirannya pada waktu Natal. Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita dan dia mengalahkan iblis. Dia menang atas kuasa dosa dan hukuman maut. Sehingga orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Sebelum kita melanjutkan, merenungkan dan juga membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami mengucap syukur kami boleh beribadah kembali di hadapan Tuhan. Bahkan dengan bebas. Terima kasih Tuhan saat ini kami mau menyerahkan diri kami, hati pikiran kami. Tuhan pimpin ketika kami membaca merenungkan firman. Biarlah kami juga boleh dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, karena kasihnya Tuhan rela datang ke dunia untuk hidup dalam kehidupan kita yang terbatas ini. Dan kemudian untuk melakukan penembusan dosa bagi orang yang percaya kepadanya. Dan orang yang percaya kepadanya akan disucikan dari dosanya dan diterimanya masuk dalam kerajaan sorga. Hari ini kita akan merenungkan tentang Allah yang Maha Kasih itu. Allah yang mau datang dekat dan menyertai kehidupan kita sebagai manusia. Bahkan yang sering masih berbuat dosa. Allah yang punya nama Immanuel. Apa ya artinya jika ia disebut Immanuel? Adik-adik, nama Immanuel terdiri dari dua kata Ibrani. El artinya Tuhan. Dan Imanu artinya beserta kita. Atau bersama kita. Atau dengan kita. Jadi Tuhan yang memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Immanuel. Sesuai janjinya. Dia mau mendekat kepada kita. Adik-adik, dalam kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14 boleh dibuka oleh siapa yang punya alkitab pagi ini? Atau yang mau membaca dari layak. Yesaya pasal 7 ayat 14. Mari kita lihat ayat ini. Ini adalah janji Allah yang sudah tertulis sejak perjanjian lama. Yesaya 7 ayat 14. Kakak bacakan ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nama Immanuel itu sudah disebut sejak berjanjian lama. Setidaknya ini. Di kitab Yesaya ini. Nah, kata Immanuel itu ternyata juga nantinya disebutkan oleh malaikat Tuhan. Ketika berbicara kepada Yusuf, Bapak Duniawi Yesus. Nah, kita juga akan melihat kisahnya dari Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 hingga yang ke-25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Yuk kita perhatikan firman Tuhan bagian ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Hmm, ternyata Tuhan Yesus mengenapi janji datangnya Juru Selamat dan menunjukkan betapa kasihnya Allah yang mau beserta dengan umatnya. Apa artinya? Yang pertama berarti kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ia adalah Tuhan yang mau dekat kepada kita manusia. Bahkan dia ingat dia mau menebus dosa kita, meskipun itu sudah janji yang lama sekali. Kemudian dia mengasihi manusia menunjukkan itu dengan rela. Dia menderita, dia menyerahkan dirinya dan disalibkan menebus dosa kita. Dan kemudian bangkit, menang. Memberikan kemenangan juga untuk kita. Jarang ya ada orang yang mau mempersembahkan hidupnya, mengorbankan dirinya untuk orang lain. Apalagi untuk kita yang sering berbuat dosa ini, yang sering tidak sesuai dengan Tuhan ini, yang berkali-kali minta ampun kepada Tuhan dan diampuni. Tapi Tuhan tidak berubah kasihnya. Dia rela berkorban luar biasa untuk kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, selain bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah, Wah, kita tidak akan pernah sendiri jika Allah berserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa Allah itu Immanuel. Dalam firman Tuhan ia berjanji, dia akan selalu ada untuk kita. Selalu bersama dengan kita. Bagaimana sih contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Immanuel. Artinya adik-adik setiap saat ia beserta kita. Pada saat kamu sedang bermain, bersenang-senang, atau saat kamu sedang sedih. Juga ketika kamu sedang bersalah atau kamu melakukan kebenaran. Dia ada saat kamu takut, marah, gelisah. Dia selalu ada menjadi sahabat terbaikmu. Jadi dalam segala keadaan, bila kita telah percaya Tuhan Yesus, Percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bersama kakak dan bersama adik-adik juga. Tuhan bisa menghadir di dekat kita masing-masing. Dia Allah yang berkuasa dan besar. Seperti apa ya jika kita umpamakan Allah yang menyertai kita ini, Tuhan Yesus yang beserta kita ini? Apa yang selalu menempel pada kita dan tidak pernah lepas? Oh, bayangan. Ya, Tuhan Yesus mungkin bisa diumpamakan seperti bayangan yang selalu menempel pada kita, menjagai kita, menyertai kita. Ya, tentu Tuhan Yesus tidak persis sama dengan kita. Bayangan kita bisa persis sama dengan kita. Tapi Tuhan itu lebih jauh luar biasa daripada kita. Dan Dia luar biasa menyertai kita, menjagai kita dengan kasih dan pemeliharaannya. Adik-adik, mari kita bersyukur pada Tuhan yang karena kasihnya, Dia sudah mau menjadi Allah yang Immanuel. bagimu dan bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena kasih Tuhan kepada kami begitu besar. Luar biasa. Terima kasih karena sudah mau menjadi Allah yang Immanuel yang mau dekat dan menyertai kami semua. Terima kasih karena sudah mau datang ke dunia dalam bayi Yesus yang kemudian dekat dengan manusia. Terima kasih Tuhan, kasihmu sungguh terpuji dan luar biasa. Kami merasa aman karena Tuhan selalu berserta dengan kami. Terima kasih untuk firmanmu hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. 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 Hai teman-teman. Hai teman-teman. Ayat hapalan kita hari ini diambil dari Maslud 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan Marilah kita bersorak-sorak dan bersufat kita karenanya Sekarang kita pakai gerakan ya Masmur 118 Belas ayat 24 Inilah hari yang dijadikan Tuhan Marilah kita bersorak-sorak dan bersufat kita karenanya Dihapalkan ya teman-teman Tuhan Yesus memberkati Teman-teman ayat hafalan kita hari ini diambil dari Masmur 16 ayat 11 Mari kita baca Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah Di tangan kananmu ada ikmat senantiasa Sekarang kita pakai gerakan ya teman-teman Masmur 16 ayat 11 Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa Dihafalkan ya teman-teman Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.